Kepadatan kendaraan di jalur Semangi yang berada di pusat Jakarta selalu terjadi. Terlebih lagi dengan adanya pembangunan simpang susun ini, kemacetan pun bertambah parah. Pagi hari, saat jam berangkat kerja, kepadatan kendaraan terlihat dari arah selatan menuju pusat dan utara. Pada sore hari saat jam pulang kerja, kepadatan kendaraan beralih dari arah utara atau pusat menuju selatan. Hal ini pun dikerentakan adanya crossing kendaraan dari arus lambat ke arus cepat dan sebaliknya. Pihak kepolisian pun mengupayakan penanggulangan kemacetan ini dengan mengadakan buka-tutup jalur pada pagi dan sore hari. Selain itu, kepolisian lalu lintas pun mengatur dan bersiaga pada titik pengalihan arus dari jalur cepat ke jalur lambat dan sebaliknya agar tidak terjadi crossing. Selain itu, saya mengimbu kepada pemakai jalan, mungkin bisa mencari jalan alternatif yang mengarah ke Selipi maupun Tomang, Brogo maupun Bandara Separnata. Mungkin yang dari blok M sana, dari Singgara Raja bisa masuk jauh lambat, kemudian depan gedung M-E itu namanya jalan pintu 1 Blura, Bung Karno. Bilok ke kiri, ketemu lampu merah Asia Afrika ke kanan, ketemu lampu merah di depan hotel Mulya, itu bilok ke kanan, depan TPR-I. Jadi, nanti Gados Brata ini bilok ke kiri, depan gedung MPR-GPR, lurus bisa ke Selipi, ke Tomang, ke Brogo maupun Bandara masuk gerbang Selipi 1. Masyarakat sebagai pengendara yang melintasi jalur ini merasa kemacetan semakin parah semenjak adanya revitalisasi jalur. Namun, beberapa dari mereka ada yang tetap memilih jalur semanggi karena tidak ada jalur lain yang lebih dekat ke tempat mereka bekerja. Ada pula beberapa masyarakat yang terkadang memilih alternatif jalur lain. Ya, untuk saat ini memang apa ya, memang tarap untuk pembangunan ya, untuk memelancarkan nantinya, untuk masa depan, itu ya mungkin ya harus apadanya sekarang gitu. Tambah parah nggak nih Pak Masjid-Pak disini? Ya, ya ini ya, parah lumayan. Mau tetap lewat disini atau mencari alternatif lain jalan? Kadang-kadang juga lewat sini, kadang-kadang lewat Tanabang saya, mau ke Tamrin sayangnya. Dari kemarin kan, agak makin parah macetnya. Tetap lewat sini apa mau mencari alternatif jalan lain, Bu? Tetap, nggak ada bisa lagi selain keliwat sini. Kenapa tetap lewat sini? Bukan udah tau macet, Pak? Nggak ada alternatif jalan, kecuali liwat semanggi karena arah ke kantornya liwat situ. Pihak kepolisian yang bertugas menghibau masyarakat untuk memilih jalur lain selain jalur yang melewati semanggi. Di Jakarta, Prilita Sep Tiviani, Apel Ajis, Emisi Media, memberitakan.